Halo, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di FTR Atau Food, Taste and Review Jadi kan kemarin aku pergi Belanja ke supermarket, biasa belanja Mingguan, dan aku membeli Ini Ada yang tau gak? Ada yang tau gak ini apa? Ini adalah Artichoke Aku sebenernya udah tau lama Dantang Artichoke ini Tapi belum pernah beli Gatau masaknya dimana, makannya dimana Tapi karena penasaran Jadi akhirnya aku beli ini Harganya Rp28.000 per kilo Dan ini segede gini Ini berapa ya? Segede gini 328 gram Dan harganya Rp9.20 Jadi Aku putuskan Akan mencoba Ini Tapi masaknya gimana? Yuk kita google Waktunya bertanya kepada Mbah Google What is The best Way To cook Or T-Shoke Gitu ketambah google Katanya rebus air Biarkan air sampai mendidih Seperti itu Kemudian dimasukkan Dan masak Atau rebus selama 25 sampai 45 menit Yuk kita ikutin Apa kata Mbah Google Tapi kita cuci dulu ya Takutnya ada apa gitu kan di dalam Kemudian masukkan ke dalam air Yang mendidih Dan kita masak 25-45 menit Nih, tadi airnya udah aku tambahin Udah sampai penuh, penuh banget nih Aku pegang gini Masih keras aja Wah, teteh Apa diterusin lagi gitu Ngerebusnya Ini udah 45 menit Kita terusin lagi ngerebusnya gitu ya Seberapa lama ya Kayak gitu Ini udah moy Tuh Tau moy gak Keras banget Karena kesabaran saya sudah habis Ini sudah 1 jam 15 menit totalnya ya Perebusannya Sekarang aku mau angkat Angkat saja Oke Oke Oke, jadi ini kayak gini Pas udah direbus 1 jam 45 menit Oke Ini buang kali ya Kita dulu Ini kita potong Katanya Giniin Oh, udah coklat Oh, udah mateng berarti Katanya giniin Biar kayak bunga Uh, panas Eh, wangi Eh, wangi 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 Panas 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 Ini buang aja Kayak gini Uh, cantik ya Masih gak ya Masih ya Masih banyak Udah Kayak gini aja dulu kali ya Nah, segini Uh, cantik ya Kayak Eh, kayak bunga teratai Oke, ini udah mateng Sekarang kita google Cara makannya Eh, karena Saya gak tau How to eat or to choke Katanya Pakai butter aja ya Kita, kita cairkan butter Oke Dan kita baru coba makan Apakah Seperti apa Rasanya Oke Ini butternya udah meleleh Semuanya udah siap Ini udah agak dinginan juga Ini yang di belakang Apa ikan saja ya Kita cobain di dapur aja Eh, sekarang kita coba Tanpa Butter Aku ambil yang paling mudah dulu ya Ini Kelopak yang paling mudah di dalam Bismillah Sekarang pake yang Butter deh ya Cuk, 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 cuk Hmm Enak Rasanya tuh kayak apa ya Eee Thales apa ya Enggak thales Kayak apa ya Teksternya tuh lembut Tapi Gak tau kalo ininya harus dimakan juga Apa enggak Daunnya ini Yang luarnya kayak gini Soalnya aku makan yang bagian dalemnya aja nih Aku ambil yang utuh ya Nih Nih Kayak gini Aku ambil yang gini Apa Yang ginianya doang Yang bisa aku makan gitu Nih Ini yang gak bisa Keras banget Apa enggak harus dimakan apa ya Aku ngerti Apa arti Apa artinya ketuaan yang aku beli Tapi yang di Di supermarket Tandanya yang kayak ginian doang Rasanya kayak apa ya Hmm Ini gak kemakan Kayak Enak Khusus khas gitu Kayak Kalo kalian pernah ini gak Pernah makan Tau thales bogor gak Pernah makan Batangnya gak Bukan umbinya ya Batang thales bogor kan Kalo thales bogor Hmm Bisa dimakan sama batang-batangnya tuh Kalian tumis deh tuh Thales bogor Atau rebus deh doang gitu Rasanya kayak gitu lah Gak jauh sama Batang thales bogor Sayang banget ini Yang gak kemakan Hmm Kayak gitu doang Ditambahin butter Hmm Pake butter lebih enak Enak Kasih garam apa ya Coba pake garam ya Ini kayak ini kali ya Kayak apa namanya Cemilan atau salad gitu Atau apa Pake Kayaknya pake Salad dressing gitu ya Enak kali ya Hmm Pake garam Hmm Pake garam enak Kita cobain pake garam Kemudian Dicelupin ke Butter Hmm Kebanyakan gak nih Bentar deh aku Kalo mudik ya Kalo nemuin thales bogor Di Bandung mas Susah banget nemuin thales bogor Tapi kalo ada Bentar aku bandingin rasanya Sama ini Sama arti shock Namanya gaya banget Arti shock Kayak inilah Makanan rebus-rebusan Gak tau apa Hmm Apa bisa dimasak gitu ya Sama makanan lainnya Apa cara makannya gini doang Apas aku google sih Gini doang Kebanyakan orang makannya Mahal banget Harganya Tapi sayang Yang dimakannya cuman gininya doang Kalo bisa kemakan semua sih Oke Ini Padahal dimasaknya udah lama banget Satu jam seperempat Sorry ya Sorry nyei Belepotan Kita coba belah dua ya Eh Ininya Petal Atau Apa harus digini-giniin semua Kita Buntungin dulu Dan ini Oh ini mah bunga semua ya Tuh Ada putiknya Nggak bisa dimakan kali ya Tengahnya Oh enggak Kayak gini Kayak bulu-bulu gitu Kayak putik gitu ya Gininya doang Sayang Sayang banget Is it worth the money? Ah No Enggak Kemahalan Kemahalan cuman Segini doang Sayang Mahal Abisin Kalau dibandingin sama Rebusan singkong Mending mana? Mending rebusan singkong lah Rebusan singkong Ada dagingnya Kenyang Ini mah enggak Makanin daun Enggak Ini mah enggak bisa dimakan Kalau ada yang tahu ini bisa dimakan nggak daun ininya Keras banget soalnya Kayak ini Kayak daun kelapa Jadi Kesimpulannya adalah Harganya mahal Rasanya ya biasa aja Kayak Sayuran yang direbus Apakah Aku beli lagi nantinya? Enggak Kayaknya Rebus wortel aja Sama Manis-manisnya sama kayak wortel Tapi kalau misalnya dikasih gratis banyak dari orang Ya aku terima Enggak apa-apa Katanya suamiku nanti tanya Sama mamanya Gimana cara masaknya? Yang lain mungkin ada Ada cara masak yang lainnya Mungkin ininya bisa dimakan Bisa dimasak Ini mah enggak Yaudah lah Gitu aja Kalau kalian mau coba Silahkan aja beli Kalau penasaran Tapi kalau menurut aku Enggak usah lah Beli ini aja Beli wortel aja Rebus Makan Kayak gitu lah Rasanya manis-manis Kayak gitu Yaudah lah Terima kasih Udah nonton Apakah aku kecewa Dengan Rasanya? Kecewa sih ya Enggak lah ya Rasanya ya lumayan lah Kecewa mah ya Kecewa sama Uangnya Yaudah lah Sampai jumpa lagi Di FTR selanjutnya Makasih udah nonton Jangan lupa subscribe Bye bye Assalamualaikum